Disitu mulai nyaman, ternyata orangnya baik, orangnya juga super baik sih, bukan cuma baik, super baik. Ini bukan menyanjung karena gue lagi falling in love ya. Gue baru kali ini bikin konten tentang falling in love, oh my god. Itulah secuplik pengakuan Ibnu Jamil, presenter sekaligus aktor, yang belakangan memang santer dikabarkan sedang menjalin kasih. Setelah pose-posenya bersama pesinetron Ririn Ekawati, saat berlibur menghebohkan jagad maya. Keduanya dinobatkan sebagai pasangan bucin, melalui vlog miliknya Ibnu juga mengaku sudah resmi berpacaran sejak 1 November lalu. Akhirnya pada tanggal 1 November 2020 ini, kita berani untuk mempublish kalau kita memang lagi dekat. Oke, nungguin ya. Nggak ada siap untuk publis, nggak ada apa-apa, pokoknya kita mau menjalankan semuanya secara santai aja apa adanya gitu. Karena aku pikir kita bukan siapa-siapa juga yang harus kayak ngasih tahu kalau kita dekat atau apapun. Karena ya bukan siapa-siapa, aku pikir ya orang nggak akan pengen tahu lah cerita kita kayak gimana gitu. Jadi yaudah mengalir gitu aja. Berapa bulan lalu itu aku memang kerja bareng sama Kak Ibnu gitu. Terus Kak Ririn ngirim kopi, terus Kak Ibnu juga bilang, aku tuh udah kenal lama sama Kakak, salamin ya gitu. Terus ya gitu deh, dan mereka udah langsung chat-chat aja. Jadi ngalir aja mereka tiba-tiba, aku juga, oh, chat-chatan nih gitu. Jadi aku pun juga kaget awal-awal. Baik Ibnu maupun Ririn, sejoli yang sama-sama berstatus duda dan janda ini memang terkesan menghindari awak media. Kemarin tim kami berusaha mengkonfirmasi kebenaran pengakuan Ibnu di lokasi olahraga tim sepak bola selebriti FC. Sejawat Ibnu seperti Billy membenarkan hubungan tersebut. Kata siapa? Oke. Baru dekat aja dulu. Pokoknya ya dia adalah orang yang paling dekat sekarang sama aku. Jalanin aja. Karena kita udah pada dewas, udah pada berumur. Alhamdulillahiruillalamin. Ya gue sebagai teman mah cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga satu sama lain saling bahagia. Bisa menjenjang yang lebih serius lagi. Dan apa ya, satu sama lain saling mengisi kekosongan dan saling support. Itu aja sih. Senang banget aku kenal sama Ibnu, kenal juga sama Karirin. Jadi mungkin jodohnya di situ doain aja. Jadi ya klop kan. Tanggapan ya? Senang saya juga setiap dia postingan saya komen. Waktu itu dia sempat capture-capture matanya doang. Saya juga penasaran ini siapa. Jadinya akhirnya kan tukang kopi sama tukang batagor jadi jodoh mudah-mudahan. Jika benar dua sejoli ini resmi pacaran, lantas akankah di awal tahun depan Ibnu dan Ririn serius menikah? Dari dulu kan aku selalu bilang gitu ya. Maksudnya, ya banyak lah beredaran cerita-cerita aku. Katanya dulu aku pernah ngomong, gak mau married, tapi segala macem gitu. Di sini kayaknya aku harus ngomong deh. Awalnya itu ditanyain pada saat 40 hari suamiku meninggal. Lama rumah suamiku. Kayaknya kalau ditanyain mau nikah lagi langsung pada saat itu, ya pasti aku bilang enggak. Tapi aku selalu bilang, aku enggak pernah mau mendahului takdir Allah. Kalau Allah memberikan jodoh, ya pasti aku akan terima dan aku jalanin gitu kan. Jadi aku selalu bicara seperti itu gitu. Nah sampai saat ini pun seperti itu. Aku selalu ngomongnya, kalau Tuhan kasih jodoh dan enggak tahu itu siapa, ya aku akan jalanin semuanya gitu. Bahagia. Alhamdulillah bahagia terus semoga. Iya, ya gitu aja pokoknya. Seperti yang dilihat di Instagram kita masing-masing. Semuanya ya gitu aja. Enggak ada direncanain dan segala macemnya. Dan ada feeling kalau mereka itu berdua saling suka. Enggak tahu ya waktu itu karirin. Cuman waktu itu aku feeling ya. Enggak tahu ya. Tapi cerita juga awal-awalnya cuma karena jualan. Iya, kerjaan. Mereka kan sekali punya dagangan untuk keteteran. Oh iya, Kak Ibnu kan juga punya dagangan. Mie. Pertemuan Ririn dan Ibnu memang terbilang rumit. Ia yang sudah mengenal sejak 15 tahun lalu, memang sama sekali tak pernah menyangka jika akan menjadi kekasih Ririn. Apalagi sosok Ririn sebelumnya dikenal cuek dan terkesan angkuh. Yang mau tahu ceritanya gue gimana bisa deket sama Ririn. Jadi gini, dulu sebenernya udah lama banget kenal sama Ririn. Itu tepatnya tahun 2002. 18 tahun yang lalu kurang lebih. Satu buah proyek iklan mempertemukan kita. Sedap. Tapi saat itu kita cuma sekedar kenal hai dan bye gitu. Hai, hai gitu. Gue juga lupa. Apa namanya? Namanya saat itu jadi cuma kayak kenalan siapa yang tadi ya? Pas itu syutingnya kalau nggak salah dua hari. Oh, nah Mary Ririn, oke. Udah, cukup gitu doang. Saat itu, iya beneran cukup gitu doang. Tapi sih sempat ngeliat di dalam hati. Cantik. Cuma sombong. Sombong. Sombang, sombong. Gue lebih kepada memang kita saling jaga nih. Dan saling meyakinkan. Apakah kita udah yakin? Apakah dia udah yakin? Ntar kalau misalnya gue keyakinan, dianya nggak? Dimana? Guanya terlalu cinta? Dianya biasa aja? Atau mungkin kebalik dianya terlalu cinta sama gue? Tapi guanya biasa aja? Kan nggak enak? Semuanya itu paling enak ya. Paling enak kalau kita berjalan seiring. Kalau kita berjalan beriringan. Kalau kita saling. Nah, kalau udah saling tuh enak. Mau ngapain aja, kita tahu. Baik, menyenangkan, humoris, gitu. Enak diajak bicara, terus bisa ngobrolin apa aja. Dan yang paling penting adalah kita punya background yang berbeda. Maksudnya kita punya masa lalu masing-masing dan dia bisa menerima segala sesuatu yang pernah terjadi sama aku, begitu juga aku. Jadi, itu yang paling penting. Karena nggak gampang kan menerima sosok perempuan yang mempunyai dua anak yang sudah pernah menikah dengan cerita yang seperti aku. Jadi, nggak gampang untuk bisa menerima itu. Dan dia, Alhamdulillah sih, baik, oke, oke aja dengan itu semuanya. Tapi kalau diunakan? Nggak tahu deh.